Pemirsa dalam rangka menanti keputusan sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi yang akan diputuskan Pada tanggal 26 Juni 2019 mendatang Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan berada di jalur konstitusional MUI jabat pun mengajak kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tidak turut serta datang berunjuk rasa di Mahkamah Konstitusi pada hari putusan sengketa pilpres mendatang Jelang putusan sengketa pilpres 2019 yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada 26 Juni mendatang Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tetap tenang dan tetap berada di jalur konstitusional Himbauan tersebut mengingat adanya rencana aksi masa yang akan dilakukan di depan kantor Mahkamah Konstitusi pada hari putusan sengketa pilpres 26 Juni mendatang MUI Jawa Barat pun mengajak kepada masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya sengketa pilpres ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penyelesaian sengketa di Indonesia Selain itu MUI Jawa Barat pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti aksi masa pada hari putusan mendatang sehingga jalannya sidang putusan dapat berjalan lancar dan aman Seperti diketahui sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi Akan diumumkan pada tanggal 26 Juni 2019 mendatang Sebelumnya pasangan calon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi melayangkan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi Yuwana Kurniawan, Bandung TV